Intro Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fails Lifestyle Terdapat satu isu hangat hari ini Terdapat satu isu hangat yang saya petik daripada artikel kosmo.com Yang menyebut 8 ahli parlimen pembangkang Dijangka sokong Anwar bulan depan Artikel pada 6 Januari 2024 Berita sepenuhnya Sebanyak 8 ahli parlimen pembangkang Dijangka akan beralih dan memberikan sokongan Kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Februari depan Ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Husin Hafiz Syed Abdul Fasal berkata Perkara itu dijangka berlaku pada sidang pertama Dewan Rakyat tahun ini Mereka ambil pendekatan untuk tunggu Sebab parlimen akan bersidang pada 26 Februari nanti Baru aktiviti alih sokongan itu bermula kembali Ia dianggarkan membabitkan 7 hingga 8 orang ahli parlimen Ketika ini mereka tengah tunggu Dan lihat apa akan berlaku sepanjang 2 bulan ini katanya Beliau berkata demikian Ketika ditemui pemberita pada program jualan termurah Hidmat Demi Rakyat di Pekarangan Projek Perumahan Rakyat PPR Kerinci disini hari ini Dalam pada itu beliau berkata Peralihan sokongan itu Dipercayai bertujuan untuk mendapatkan peruntukan daripada pihak kerajaan Sebelum ini Sebanyak 5 wakil rakyat dari bersatu Menyatakan sokongan kepada Anwar Iaitu ahli parlimen Jeli Zahri Kecik Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar Datuk Dr. Suhaily Abdul Rahman Labuan Termasuk Syed Abu Husin Hafiz Sumber berita daripada kosmo.com Disebutkan 8 ahli parlimen pembangkang Dijangka sokongan Anwar pada bulan depan Walaubagaimanapun identiti 8 ahli parlimen itu Tidak didedahkan Sama ada daripada parti pembangkang Daripada parti PAS Ataupun parti Bersatu Tontonan-tontonan-tontonan Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk mendapatkan info hangat Info padu Hanya di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tontonan-tontonan-tontonan yang amat dihormati Saudara-saudara Berkaitan dengan langkah Dubai Yang masih menjadi cakap-cakap ramai orang Masih menjadi cerita ramai orang Ada yang mengambil spekulasi Bahawa langkah Dubai ini Tidak pun pernah dilaksanakan Dan tidak ada pun Kewujudan tidak pernah berlakupun Langkah Dubai ini Tidak pernah pun ada pemimpin Di antara wakil kerajaan Dan wakil pembangkang Dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional Berjumpa di Dubai Untuk berbincang Berkaitan dengan langkah Dubai Ataupun berkaitan dengan agenda Menggulingkan kerajaan Ada yang berfikiran begitu Ada juga kata Langkah Dubai ini memang benar ada Saudara-saudara Sebelum ini kita juga mendengar Kenyataan-kenyataan Daripada pemimpin-pemimpin Pembangkang Yang seolah-olah Mengambil kesimpulan Bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim Tidak akan bertahan Tapi setelah Satu tahun berlalu Datuk Seri Anwar Ibrahim Kita dapat lihat Semakin kuku Tambahan pula Ada ahli parlimen Dari pembangkang Dan perikatan nasional Yang menyatakan sokongan Terhadap Kerajaan perpaduan Nah tiba-tiba saja Saya mendapat satu maklumat Daripada Daripada entry Twitter Tim Walabut Official Tim Walabut Official Yang menyatakan disini Ada senarai MP Amno Ada senarai MP Amno Yang tinggal mereka saja Yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan ada 21 lagi MP Amno Termasuk Tok Mat Hasan tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim Betulkah tidak Apa yang dinyatakan Ataupun maklumat Yang saya dapat Daripada entry X ini Tim Walabut Official Menyatakan disini MP Amno Yang sokong Anwar Ibrahim Akhirnya Tinggal Zaid Hamidi Khaled Nordin Azalina Matmaslan Syamsul Nasara Lagi 21 Ahli Parlimen Amno Termasuk Tok Mat Hasan Tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim Nah tidak tahu Adakah kenyataan ini Sindilan Ataupun Ada tujuan lain Tetapi bagi saya Ini belum Official Dan bagi saya ini Tidak sesuai Sama sekali Untuk Dikeluarkan hari ini Adakah Dari mana Maklumat yang sahi Yang menyatakan 21 MP Amno Termasuk Tok Mat Tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim Sedangkan Hari ini kita dapat Lihat perajuan Perpaduan Masih berdiri teguh Ada yang kata Di dalam ruangan komen Pas Perosak negara Yang wajib Dicantas Dan diharamkan Di Malaysia Nah kalau memang Yang melakukan Perkara ini Menyebarkan berita ini Yang kononnya Ada 21 MP Amno Yang tidak lagi Menyokong kerajaan Tetapi Di dalam ruangan komen Pula ada yang Menghentam Kepimpinan-kepimpinan Pembangkang Bahkan yang dihentam Di sini adalah Pas Pas Perosak negara Yang wajib Dicantas Dan diharamkan Di Malaysia Anda boleh lihat Di dalam Entry X Tim Walaput Official Ada juga kata Di sini MPPN Yang sokong Din Akhirnya Tinggal Pak Cik Hadi Takiyudin Wan Janah Wibawa Dan Samsuri Ini pun satu sendiran Untuk PN juga Lagi 69 MP Termasuk Hamzah Dan Tidak lagi Tidak menyokong Din Anda boleh lihat Di dalam artikel ini Nah saudara-saudara Yang amat saya hormati semua Saya Amat menolak Untuk Mana-mana gerakan Ataupun Langkah untuk Menjatuhkan kerajaan Disebabkan itu Membuat Kestabilan politik Di Malaysia Hilang Sedangkan hari ini Kita Sudah Membentuk Kerajaan Perpaduan Pelan-pelahan Semua mulai Stabil Kenapa Tiba-tiba Belum satu penggal Nak jatuhkan Kerajaan lagi Saya pernah jadi Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Adi Awam Hamzah Zenuddin Ataupun Siapa Nah saudara-saudara Kenyataan daripada Tim Walamud Official Kononnya Ada MP yang 21 MP Amno Yang bakal Yang tidak lagi Menyokong Anwar Dan Tinggal Zahid Khalid Azalina Matmaslan Dan Samsul Nasala lagi Yang Tinggal Menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Apa komen Anda Berkaitan dengan ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Terima kasih